Kita robohkan, nah ini arah yang lubang sini Nah, karena ini sudah di, tadinya saya paskan pada lubang Gata kecil yang sudah jatuh, ini bisa ketemu Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali dengan Wahyu Ustetik Sobatku dimanapun kalian berada Terutama saya mengucapkan salam santun, salam tani, salam sejahtera Tentunya untuk kawanku dan sobatku dimanapun kalian berada Pada kesempatan kali ini, ini saya sedang berada di kebun porang Dan disini ini banyak sekali yang sudah mulai durman Nah, disini saya akan berbagi tip Agar tentunya kita tidak kesulitan untuk memanen katak Agar katak itu nantinya kita tinggal ambilin Tidak mencari ya tentunya Namun untuk sebelum itu, terlebih dahulu ya Untuk kawanku dan sobatku dimanapun kalian berada Sobat terus channel Wahyu Ustetik Dengan cara like, komen, subscribe, dan share Dan tentunya jangan ketinggalan untuk bunyikan tombol notifikasi Agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru Dari Wahyu Ustetik Nah, seperti ini contohnya Nah, ini Ini kan Ini ada katak yang Ini sebentar lagi panen ya Misalkan ini Roboh ke sini Nah, ke sini Ini kan nanti kita kesulitan untuk Mengambil kataknya Karena disini ini Nanti rumputnya ini tebal Tapi kalau tip pada kesempatan kali ini Nah, ini kita robohkan Nah, ini arah yang lubang sini Nah, seperti ini Nanti akan jatuh ini pada lubang seperti ini Nah, ini Nah, terus kita coba kasih contoh yang lain Nah, seperti ini Ini juga ini Kalau sudah roboh seperti ini Ini arahkan, robohkan ke lubang ya Nah, ini harus dirobohkan ke lubang situ Agar nanti Misalkan Nah, seperti ini Kalau robohnya ini Tidak di Mulsa Ini akan kesulitan nanti Kita dalam Pemanenan katak Nah, ini Nah, di sini Nah, banyak Sekali yang sudah durman ya Nah, ini Ini harus dirobohkan Nah, ini Pada mulsa-mulsa Nah, seperti itu Jangan sampai ini nanti robohnya itu ke sini Nanti kita kataknya banyak sekali yang tidak ditemukan Nah, ini Nah, ini kalau dirobohkan ke sini Pas, nah ini Disahakan pada lubang ya Nanti pengambilan kataknya itu sangat mudah Nah, kita menemukannya Itu sangat mudah Nah, seperti ini Contohnya Nah, ini kan walaupun kecil Nah, ini Karena ini sudah di Tadinya saya Paskan pada lubang Nah, ini Walaupun ada katak kecil yang sudah jatuh Ini Bisa ketemu Nah, ini Itulah cara Kita Melakukan Apa ini Persiapan Untuk Pemanenan katak Yaitu Pohonnya ini Daunnya Jangan sampai roboh Ke ini Selah-selah bedengan Tapi harus di Tepat Pada Mulsa ini Terima kasih Terima kasih Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kawanku dan sobatku, dimanapun kalian berada, ini harus ditiru ya, agar tidak kesulitan kita dalam pemaninan katak. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Mudah sekali kita dalam pemaninan, kalau misalkan ini sudah dipaskan pada lubang-lubang sini ya, nanti ini ditaruh seperti ini. Nah, saya rasa tip yang saya bagikan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk sobatku dan kawanku dimanapun kalian berada ya. Dan terima kasih sekali yang sudah mampir ke video ini, yang sudah subscribe, terima kasih, yang belum mari di-subscribe. Sekian dulu, salam sukses, salam tani, salam sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.